Diduga kelebihan muatan sebuah kapal motor tenggelam di perairan Sumenet, Jawa Timur, selasa kemarin. Dan selat terombang ambing di laut selama 4 jam, Nakoda dan ABK kapal berhasil diselamatkan layan yang melintas. Dalam rekaman video amatir, Nakoda dan 3 ABK kapal motor anugerah terombang ambing di perairan Pulau Sepudi, Sumenet, Madura, Jawa Timur. Nakoda dan ABK ini menyelamatkan diri dengan menaiki papan setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam, sekitar 10 mil sebelah selatan Pulau Sepudi. KM anugerah tenggelam diduga akibat kelebihan muatan. Setelah terombang ambing di laut selama 4 jam, Nakoda dan ABK bisa ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan yang tengah melintas saat mencari ikan. Sebelumnya, KM anugerah berlayar dari Pelabuhan Penarukan menuju Pelabuhan Batu Guluk, Pulau Arjasa, Kebupaten Sumenet. Mereka bisa menyelamatkan diri dengan menaiki kasi bot yang dibawa. Kapal tersebut kan mengangkut, apa itu, triplek ya, kasi bot itu. Jadi kasi bot yang mengampang itu yang ditumpangi mereka, kurang lebih mereka itu sekitar 3 sampai 4 jam terombang ambing di dalam laut. Saat ini kondisi Nakoda dan 3 ABK semakin membaik dan untuk sementara ditampung di asrama Polsek, Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Sumenep. Akibat kapal tenggelam, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, Ainyus, melaporkan.